Bermodal jiwa wirausaha, Mike Cahyadi bersama partnernya Cesar membuka Kopi Oso, toko kopi yang memadukan cita rasa Indonesia dan Amerika Latin di Los Angeles, California. Bersaing dengan ratusan toko kopi lain di Los Angeles, apa yang membuat toko mereka unik dan terus menarik pelanggan baru? Berikut laporan VOA. Cuaca panas terik, enaknya kalau ada es kopi susu ala Indonesia. Kita mampir ke Kopi Oso yang ada di pusat kota Los Angeles, California. Kopi Oso itu kan K-O-P-I, jadi bahasa Indonesia-nya kopi kan kopi. Jadi balik lagi, awalnya aku kan pengen mempromosikan budaya Indonesia. Jadi dari nama aja orang tuh udah tau, oh kopi, are you Singaporean? Say no, Indonesian. Artinya Oso tuh, karena partnerku orang Meksiko, Oso tuh artinya beruang dalam bahasa Spanis ya. Impian kita tuh lumayan gede, jadi kita pengen punya kopi di tempat-tempat lain. Jadi karena kita mulai di California, lambangnya California Republic itu grizzly bear. Jadi ya kopi beruang dari California gitu. Bersama rekannya Cesar yang berasal dari Meksiko, Mika merintis usaha kopi di The Deco Building, tempat House of Explore Indonesia bermarkas. Kita sewa satu tempat, jadi kita kayak semacam patungan lah gitu. Jadi satu tempat gede kita bagi-bagi. Jadi ada temanku yang jual tas as dari Indonesia, baju-baju dari Indonesia, grocery store, mini grocery store Indonesia. Menu-minuman yang ditawarkan Kopi Oso merupakan racikan kopi khas kedua negara. Jadi mereka tuh excited juga, lihat ada menu yang mereka gak familiar kan. Dan buat aku sendiri juga seru gitu, kayak kopi susu itu kan very straightforward kan, kayak kopi susu. Tapi orang Amerika tuh ngomongnya kayaknya susah banget gitu. Begitu mereka lihat ada condensed milk, mereka langsung oh gitu. Dan etosiasnya lumayan tinggi, itu salah satu best seller kita di sini. Strategi branding ini terbukti berhasil. Selain pelanggan yang biasanya sedang bekerja di ruang kerja bersama di Deco Building, mereka yang ingin mengeksplorasi rasa kopi baru ikut mampir ke Kopi Oso. Kopi Oso merupakan proyek bisnis pertama Mika yang pindah ke Amerika pada tahun 2017 lalu. Bermodal jiwa wira usahanya, ia terjun langsung mengurusi Kopi Oso. Baru pertama kali punya bisnis kan, jadi begitu orang datang tuh kita bukan seneng. Terus tuh kayak, aduh kok banyak kamat orang yang datang gitu, bukannya gak bersyukur. Cuman kayak, gimana nih gitu. Lagian kita kan cuma baru berdua, jadi kita belum punya pegawai sampai sekarang. Kita kayak learning by doing, jadi kayak apa nih yang basic-basic aja sih yang kita siapin sebelum buka. Jadi kan peraliginan segala macem, sama supplier. Begitu ada supplier yang solid ya kita langsung sama dia terus gitu. Selain memperkenalkan kopi dari Indonesia dan Amerika Latin, Mika ingin menjadikan toko kopinya sebagai tempat komunitas saling bertemu dan saling mendukung. Aku pengen semua orang yang datang ke kopi shop kita tuh, Ambahasa Inggrisnya kan bisin gitu. Jadi kita lihat mereka gitu. Jadi bukan cuma transaksi, oh, ekspresso, oke, there you go. Karena aku sendiri betah di sini karena ada teman-teman Indonesia. Jadi aku ada orang-orang yang mau membuat lingkungan aku seperti rumah. Jadi aku juga pengen menyediakan itu buat orang lain gitu.